Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jari hancur malah awut-awutan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih Beri imanah yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri imanah yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri imanah yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri imanah yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Beri imanah yuk, jangan banyak kalasan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan Berapa uang sumbangan yang diberikan Pak Jalal, Mas Azam, Mbak Ayah, Mbak Kalilah, dan Mas Bahak untuk pemakaman anaknya Bang Asroldin? Wah, enggak sempat ngitung persisnya berapa Pak Suasanya kan lagi berkabung Tapi kan lo yang megang? Iya memang saya yang megang, tapi kan bukan saya yang punya Masa sih, duit 10 juta abis buat ngubur anak kecil 10 juta dari mana? 3 juta, jangan fitnakim Katanya enggak sempat ngitung Sekarang kan udah enggak terlalu berkabung, jadi udah bisa ngitung Sisanya mana? Jangan dimakan sendiri, Den Ada tuh Mas Azrold, saya minta sekarang ya Eh, jangan, jangan, jangan Jadi saya harus gimana dong? Ya, lain kali, koordinasi dong dengan kita-kita Jangan single fighter gitu Yaudah, saya menurusin ronda Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh, 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 Kempe Udah bener ini Masa kita kecolongan terus Ngurus air yang macam, apa kita ini? Pak Uang jutaan rupiah Lewat tanpa permisi di depan mata Dan kita cuma bisa diem saja Ikhlasin aja lah, Pak Memang bukan rezeki kita Nah, tuh Kok kamu boleh ngomong? Saya kan cuma nanggepin Pak RW Kenapa tadi ngelarang saya ngomong? Maksudnya biar nggak rame Alasan lu, gue ributin sekalian Stop, stop, stop Dengar saya, dengar saya Kita masih bisa bikin proyek jutaan rupiah Proyek gagal lagi? Yee, jangan pesimis dulu dong Keberuntungan selalu menyertai orang-orang yang optimis dan pantang menyerah Gimana rencananya, Pak? Kita butuh kerjasama dengan beberapa orang yang tepat Misalnya, Om Winky dan Bonte Mereka disuruh ngapain? Nanti saya jelaskan juklak operasionalnya Sekarang, tos dulu dong Saya baru mau tos kalau proyek kita berhasil Ayo, Kim, jalan Apanya yang jalan? Bapak kena sekat tuh Raja mati, jangan dipikirin Sebentar lagi, kita akan dapat duit jutaan rupiah Oke? Oke? Ya Allah Banyak kali maumu yang tak awak mengerti Banyak yang kau berikan Banyak pula yang kau ambil kembali dari awak Gawat, Kacau, Kampret Mak Apa kabar, sayang? Ibu kangen Gawat, kaya telenovela aja Gimana cara kau ngomongnya nih? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tungguan sepi Sorry, sorry Kelepasan, Serul Maaf, maaf Udah makan, sayang? Awak sedang berpuasa hari ini Puasa? Lu kan lagi berkabung Ngapain puasa? Untuk meredam setan yang terus menghembus kesedihan dan rasa was-was di hati awak Perikut Gitu dong Makin sering Allah ngasih lu musibah Makin kencang lu harus nempel dia terus Biar Allah gak enak hati dan ngasih lu hadiah pahla Seriakali kau hari ini, Dan Iya dong Tadi gue habis merasakan tabungan kita Tahu gak Ternyata Jelengan kahbah kita hilang, Serul Apa? Beri lara, yo Jangan banyak alasan, yo Awak akan bantu kalian Biar cepat sampai gemegah Apa? Maanat tuhwa awal harinya Mukaan Ini dia. Resep apa lagi yang akan awak tinggalkan untuk mereka ya? Kakap Manis Putri Duyung. Garam. Kita tanya sama si Bahar. Barangkali dia tahu cailangan kabar kita. Bawang merah. Bawang putih. Gula aren. Assalamualaikum. Baha. Oh Baha. Boleh kami masuk? Mereka pasti mencari celingan kabahnya. Silahkan. Allah wakbar. Allah wakbar. Kita geledah sekarang, Sul. Pasti minuman sama cailangan kita disimpan di sini. Den, tak perlu di geledah, Den. Kita lihat dia tadi. Allah wakbar. Allah wakbar. Sembira untuk membuat teman ke rumahku. Sabi Allah wakbar. Anda ya. Yang kaki. Ya've. Ya Allah wakbar. Ya' now you're me. Ya'll. Ya. Ya'll. Ya'll. Ya' now. Ya'll. 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 Cuma botol kecap sama cuci yang kotor, seru. Mungkin memang sudah tak ada lagi di sini. Dan mungkin pelaut kandas itu memang sudah tak minum lagi, Din. Benar juga sih, sholatnya aja khusuk banget. Hih, apa yang merinding gua? Siapalah gerangan yang mencuri jaringan kita itu, Din? Mungkin ada pencuri? Bentar, bentar. Kayaknya ada yang ngeganjol di hati gua. Apa, Din? Arah timur mana sih? Ya ke sana lah. Berarti kiblat harusnya ke sana dong? Ya memangnya kenapa? Seru, lu tahu gak tadi sebahasa roti ngadep kemana? Ya, ngadep ke kiblat pelataan deh, kan? Perasaan gua aja kali ya. Eh, Din. Ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Din? Kita nabung dari awal lagi. Antepin aja, maunya Allah apa. Rasakan pembalasan awal. Sorga kau, awal sembunyikan kawan. Kalau ketahuan gimana? Nah, ya habis lah kita semua. Jangan sampai ketahuan dong, Om. Namanya juga sedang bersenjuara. Kayaknya, orang gak bakal percaya deh. Mereka tahunya gua sehat selalu. Mau bilang sakit apa gue? Yang bisa bikin orang nyumbang gede. Pak RT, jangan diam aja dong. Kasih masukan gitu. Ini saya lagi mikir, Pak. Makanya saya diam. Atau lu aja deh, Kim. Yang pura-pura sakit. Gak berani lah. Tersakit beneran. Oh, jangan. Om Minggi sudah tepat. Gak perlu diganti. Tua, miskin, ngangkur, dan kurus. Tapi bukan lu aja, Drus. Loh, tugas saya kan menggalang dana. Memangnya Om Minggi berani ngadepin orang-orang seperti Pak Jalal, Mbak Ayah, Mbak Kalilah, Mas Azam, atau Mas Bahak. Orang budut semua itu harus dihadapi dengan wawasan budaya yang tinggi. Salah setelan. Bupar jalan kita semua. Mendingan jangan deh. Gak enak nih. Ngobongin saudara sendiri. Siapa yang saudaraan? Ya kita semualah. Warga di sini kan udah ke saudara. Sering berbagi makanan, suka duka bareng, berantem berjamaah. Masa tega mau dikerjain juga. Bonte, proyek ini hanya berhubungan dengan orang-orang tertentu seperti Pak Jalal. Bukan kesembaran warga. Tak perlu khawatir lah. Lu udah terlanjur ikut rapat. Sudah dengar semua pembicaraan. Gak bisa mundur lagi. Oke teh. Jadi, kesimpulannya, gue mesti sakit apin nih. Stok! Ah, ya te. Jadi, spahata. Om Winkies sakit. Stok! Yes! ya ampun ini belajar masak apa ngamuk iya ntar ayah beresin iya iya Assalamualaikum Waalaikumsalam eh ada tamu katanya saya dipanggil mba Aya tolong beresin ya mba saya mau mandi Bu Ustadz ini mba Aya yang masak lagi belajar nasinya bagus sayurnya gimana ya ampun kalau nggak enak buang aja eh Bonte itu korban pertamamu mba Kalila jangan dia pak Kalila baik sama saya bahwe lo Bang Bonte eh Kalila dari mana abis belikan ceritanya Kalila mau belajar njahit banyakan baca basi Bang Bonte kenapa kok mukanya kusut gitu pak rw sakit om winky yang sakit sakit apa ginjal struk struk tak ada tolong titik buat om winky ya Bang Bonte Insya Allah kalau Kalila sempet kalian ngokin ke rumahnya terima kasih Kal bulan Bonte ya Assalamualaikum 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 setengah lalu lalu tersengah gampang kan ambil nih Saya mau ngurusin pekerjaan saya dulu. Naga-naga bakal jadi baik sukses nih. Alhamdulillah. Amin. Agak ngegancel ya, Alhamdulillahnya. Kenapa ya? Setelah diambilnya anak awak, sekarang Allah membiarkan ada orang yang mengambil tabungan hajikan. Kami harus mulai lagi bersusah paya dari nol. Allah lagi bercanda sama lo. Allah demen sama lo berdua. Tapi jangan gitu-gitu amat dong bercandanya. Kalau kita gak kuat dan frustasi gimana? Allah lebih tahu kemampuan lo. Jangan-jangan emang kalau gak demen kita pergi hajis lo. Gue perhatiin dari dulu, kita dipersulit terus. Istighfar. Istighfar. Jangan buruk sangka kepada Allah. Astagfirullah. Kenapa mesti istighfar? Apa salah kita? Lo pikir surga itu gratis? Lo pikir sama antara orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang cuma ongkang-ongkang kaki? Lo pikir ngelahirin bayi yang bakal jadi kecintaan itu gampang? Semua kebahagiaan itu ada harganya. Lo pikir mendekati Allah itu cukup pakai keinginan? Pak Ustaz lagi nanya apa marah sih suruh? Awak pun tak mengerti, Din. Astagfirullahaladzim. Pada gak ngerti juga lo. Semua harus diperjuangkan. Udah, jangan cengeng. Mulai lagi nabung dari nol. Cari kerjaan yang benar. Yang ada duitnya. Ya. Baik, Ustaz. Kami akan menuruti nasihat Ustaz. Kita mau cari kerjaan yang ada duitnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Demok mana lo? Ya, katanya kan kami disuruh cari kerjaan yang ada duitnya. Emangnya ada di sini? Tapi... Tapi kalau lo ngebantuin gue, Persahabatan namanya. Ada duit? Enggak. Nah, gini aja start. Kapan-kapan kami bantu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebanyakan ngomong sih gue. Beri lada, yuk. Jangan banyak alasan, yuk. Nganu. Sebetulnya Pak Jalan gak perlu repot-repot kesini. Benar, Pak. Biar kami aja. Supaya lebih tertib gitu. Saya kan pengen nengok orang sakit. Bukan cuma nyumbang duit. Betul juga sih. Konfianat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit apa, Om? Itulah diabetes. Stroke! Saya doain. Semoga cepat sembuh ya, Om. Bawa ke rumah sakit sekarang ya. Biar biayanya semua saya yang nanggung. Hmm, Nganu. Om Wingki itu paling takut sama dokter, Pak. Mungkin cuma butuh istirahat di rumah. Oh. Berarti gak terlalu berat dong? Tapi kayaknya kita tetap butuh biaya, Pak. Biaya tinggi. Maklumlah. Orang sudah tua. Iya, 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 iya. Om Wingki, sekedar bantuan dari saya. Kalau kurang, ngomong langsung ke saya. Langsung. Gak pake perantara. Lah, makasih ya. Iya, iya, iya. Saya pamit dulu ya. Iya. Silahkan, silahkan. 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 Oh, temenin saya pulang dong. Masa tegak sih ngebiarin orang kaya jalan sendiri. Masih mau jadi temen saya apa enggak nih? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Perwee. Ayo dong. Iya. Waduh. Iya, Pak. Ha-ha-ha. Ya doiduuta. Ha-ha-ha-ha. Ah! Ada yang salah Kalau pakai blender masih salah juga sih Kelewatan Kenapa sih lo senyum-senyum gitu? Lucu aja yang liat lo ngeladenin tamu Gak pantas Lu gak nanya gue bawa apa? Bawa apa? Gue buka ya Gak sopan Masih baca terus Liatin gue buka Apaan sih itu? Telap Ih sapu tangan Nara lo Satu buat lo Ada namanya Satu lagi buat gue Kita kembaran lo Bagus gak? Bagus gak? Gue sendiri tuh ambikin Bagus Lo tuh kayak Aisyah ya Aisyah yang mana? Siti Aisyah Istriya Rasulullah Yang paling manja Siti Aisyah Siti Aisyah Ini kata buku ini loh Bukan kata gue Jadi jangan mikir macem-macem Siti Aisyah Siti Aisyah juga istimewa Oh iya jelas Dia perempuan yang paling can Paling cerdas Dan yang paling banyak Meriwayatkan hadis Dan ada satu lagi Kebanggaan Siti Aisyah Yang gak didapet perempuan lain Termasuk Siti Khadijah Apa? Rasulullah Meninggal di pangkuannya Ma Emang gitu tuh? Begitu gimana? Ya gitu Katanya sahabatan Tapi gitu Katanya saingan Tapi gitu juga Papa juga gitu Gitu gimana? Katanya ustad Tapi gitu Katanya lagi baca Ahlak Muhammad Tapi masih gitu Gitu gimana sih Ma? Ngomongnya jangan gitu-gitu Ahma Tung Ya gitu Masih suka nguping Astagfirullah Gitu ya Ma? Ya gitu deh Mama abisin ya Tuh kan Mama suka gitu Halah Gita gitu Gak ada yang layan apa? Iya Bolehnya gitu Dari buku yang gua baca Siti Aisyah itu ternyata istri yang paling dicintai Rasulullah Mungkin karena dia paling manja dan paling cute kali ye Waktu itu Rasulullah juga pernah bilang Sebaik baik wanita dunia adalah Siti Mariam Sebaik wanita-wanita dunia adalah Siti Hadija Aisyah gak pernah disebut Tapi Rasulullah pernah cemburu berat sama Aisyah Waktu tersangkut fitnah dengan seorang sahabat Nah cemburuya Rasulullah baru hilang setelah turun ayat Tapi Rasulullah juga pernah ngediemin Aisyah selama satu bulan Karena dia menyebut Hadija dengan sebutan wanita tua itu Setelah itu dia kapok Tapi kan tetep aja Rasulullah meninggal di pangkuannya Aisyah Tapi kan tetep Siti Hadija istri pertama Muhammad SAW Sejak Rasulullah sebelum menjadi nabi Jadi siapa doang yang paling istimewa? Allahualam Tanya Azam yuk Suruh dia kesini Ngapain sih? Dia juga paling lagi sibuk sendiri ngurus mobil Kalau gue yang minta kesini Pasti dia mau dateng Biar gue aja nyuruh dia dateng kesini Bareng dong Biar kita tahu dia kesini karena siapa Oke Gue juga pengen tahu kualitasnya kayak apa Makan malam telah tiba Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikum Tumben lo santai banget gak pake kostum pacaran Sekarang gue lagi butuh waktu dan ruang untuk diri gue sendiri Tanpa perempuan Bang, Ayak sama Kalilah mau jebak saya nih Bang Masa dua-duanya nyuruh saya ke rumah Ayah Bang Pasti udah kongkali kong tuh Saya harus kesana nih Bang Baeh, lu bagaimana sih itu namanya lu masuk dalam jebakan Tadi katanya lu pengen disini menyendiri di lorong waktu Ruang dan waktu Bang Iya, iya Justru saya mau menyingkirkan jebakan itu Bang Agar tidak kena orang lain Assalamualaikum Waalaikumsalam Terus lu diemin aja nih Lu diemin, lu kagak ubar Lu diemin, lu kagak ubar Jam, jam Sabar ya jam deh Sabar please, sabar deh Perasaan boleh panas jam Tapi langkah gak boleh ngaur Maksudnya apa sih? Pendungin harapan kita untuk melewati malam yang panjang ini jam Berilah sedikit kenangan buat kami jam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Gue baca sampe maen tadi ya Kita ini memang tak berbakat jadi orang kaya Selalu aja ada yang menghalangi kita untuk punya sedikit uang lebih Mana pula tabungan haji kita dicuri orang? Bakat kaya mungkin enggak Tapi bukan berarti apa seterus Apa gue bilang, suruh? Mekah, 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 Mekah Apa, Din? Tiket kita ke Mekah Dia nyamperin kita Ih, mantep kali, Din Stop, 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 stop Stop, 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 stop Kemana aja sih lu jam Bikin kangen aja Semalam gue iseng kirim Al-Fatihah Berasa gak jam? Dan awak pun melengkapinya dengan sepertiga Al-Quran Yaitu surat Al-Ikhlas Iya, artinya Artinya, kalau Bang Jek batal ke Mekah atas biaya lu Gue sama Asrul siap menggantiin Oh Begini jam, maksudnya Kami ingin engkau turut andil dalam perjalanan kami ke ibadah suci nanti Ini panggilan Allah jam, bukan panggilan Raja Arab Begini bang Oke, oke, oke Gue dengerin Apapun keputusan lu, gue ngerti Apalagi ini masalah Din, Din Diam, Din, Diam, Diam Eh, sopan kau sikit bicara sama si Azam ini Bang Iya Ya, saya pikir dulu, Bang Gue tungguin Maksudnya di rumah, Udin Ya ampun jam Tiket buat ke surga aja pake mikir Lebih tepatnya mempertimbangkan Pertimbangannya cuma satu Ridho Allah Sopan sikit, Gauden Jangan terlalu memaksa Lari dia nanti Oh Iya, iya, iya Tunggu kabar dari saya Siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semoga langkah kita selanjutnya, Din Lu tadi yang nyuruh gue stand by Sekarang lu bingung sendiri Emang bener Lu sekarang lembek Ya kau pun lebih keras dari batu Ah, gini aja, Din Mulai hari ini Kita cari muka sama si Azam Dan kita rebut hatinya Oke Rebut duitnya juga, kan Mantap itu, Din Mantap Azam datang Aku tahu Jari atas yang tak siapa yang dikukur dulu, ya Satu, dua Satu lagi mana? Satunya Siapa? Oh ini Kira ini hilang Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar? Pak Ferry Ibu Ustaz Standar aja jam Mau jus gak? Mau dong Semen kayak gitu ya Kalau yang kayak gitu udah abis Tapi nih Dua masih utuh kok Tinggal pilih sendiri Nah, kalau yang ini punya Kalilah Yang itu punya Ayah Silahkan Mau minum yang mana? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Terus sekarang Om Winky ada dimana? Ape udah dibawa ke rumah sakit? Belum bang. Ya Allah. Kena struk kok didiemin sih? Jangan sok ikut campur loh. Suruh nyumbang mampus. Boro-boro rumah sakit Sel. Botong kos naik baja aja nggak punya. Gua bilang apa? Kasian banget sih itu orang. Kita bantuin yuk. Ini lagi sok tau loh. Gak jadi beli makanan. Buruan! Ya kita sebagai sesama muslim mesti saling bantu. Ya. Buat gua cuma ada segini nih. Kok banyakan dulu sih Cel? Hmm, ngerembet kayak yang lain. Pasti ngerembet. Yang penting kita nggak tinggal diem. Tapi selalu berikhtiar seoptimal mungkin. Jangan dipaksain bang. Kalau nggak ada. Saya cuma ngasih kabar. Ini bukan soal gede apa kecil ya Teh. Tapi ini persoalan bagaimana Allah memberikan kesempatan sama kita buat beramal soleh. Dan kita nggak boleh sia-siain. Kalau nanti kurang. Insya Allah gua bisa cari dari sumber yang lain. Kena nih. Kena nih. Mampus gitu ya. Mampus. Lu kenapa cerong? Dari tadi gelisah aja. Kayak kucing melengkaret. Eh Jok. Itu duit yang dari si Aza masih ada nggak? Itu dia yang gua takutin. Masih bang masih. Pak aja. Alhamdulillah. Teh. Nih. Lokasi kaum Winky. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Terima kasih bang. Saya langsung ke rumahnya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Serah kalian deh. Lu kenapa sih rong? Kalau mau mandi duluan pake aja. Gitu aja ribut. Gua nggak peduli sama mandi. Masalahnya nanti malem kita mau makan apa? Mana? Gitu aja. 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 Gitu aja.